Pemirsa masuk zona hijau, Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia siap menjambut wisatawan. Namun kunjungan wisatawan masih dibatasi bagi wisatawan domestik dengan protokol kesehatan berstandar WHO. Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat terkenal dengan keindahan alam baharinya yang mempesona. Di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, Raja Ampat salah satu destinasi wisata yang mengalami imbas dari wabah COVID-19 ini. Setelah hampir dua tahun pariwisata di ujung timur Indonesia ini ditutup, kini pariwisata Raja Ampat kembali dibuka. Pembukaan visit wisata Raja Ampat masih dilakukan secara terbatas, di mana kunjungan wisatawan yang datang masih diizinkan bagi wisatawan domestik. Dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat termasuk wajib sudah divaksinasi. Kita berharap lah semoga ini akan sempat berlalu sehingga usaha masyarakat bisa akan lebih hidup. Kalau untuk pemeriksaan disini memang sudah dikotap? Ya, kami disini sesuai dengan standar WHO ya, jadi kita betul-betul menjaga orang yang datang kerajaan. Penduduk setempat juga menjaga alam dengan melakukan saksi laut untuk menjaga ekosistem alam bahari di daerah itu. Negeri juga akan memasangkan larangan di atas. Larangan ini menunjukkan kita tidak boleh mancing atau mengambil ikan di daerah tersebut. Pasca gelaran pekan olahraga nasional 20 Papua selesai. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pun membuka pintu bagi para duta-duta olahraga untuk sekedar mampir menikmati keindahan bahari Raja Ampat. Sekaligus mempromosikan panorama alam Raja Ampat bak surga kecil yang jatuh ke bumi ini. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, INews melaporkan.